Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di AMRI Masak makan bareng Imam Ria Hari ini kita mau bikin makanan khas dari daerah Bali Apa itu? Ayam betutup Ya betul Ayam betutup Oke guys buat kalian yang penasaran resep dan cara bikinnya Langsung simak videonya Nah ini dia bahan-bahannya guys Kali ini bahan-bahannya tuh gak simple Karena rempah banget Ini jadi banyak banget Kalian boleh baca kalau kecepatan boleh di screenshot atau baca di deskripsi ya Oke langkah pertama kita langsung aja Haluskan bumbu ayam betutunya Tapi BTW guys ini tuh bumbunya gak boleh kita haluskan bener-bener halus Jadi dia tuh harus kasar gitu Makanya aku disini pakai chopper Atau kalau biar lebih enak tuh harus ditumbuk gitu loh guys Tapi kita pakai cara praktisnya aja Disini aku chopper kalau kalian gak punya chopper boleh di blender kasar Nah seperti ini ya guys hasilnya Oke ini kita taruh dulu terus kita siapkan ayamnya Disini aku pakainya bukan ayam kampung Kalau kalian punya ayam kampung itu lebih enak Ini aku potong dua Kemudian langsung aja kita Paresin pakai jeruk nipis Kita ratakan jeruk nipisnya Supaya seluruh ayamnya ini terlumuri sama jeruk nipis Terus lanjut kita masukin Garam dan juga ladanya Lada bubuk Kita baluri ke semua ayamnya Sampai rata Jadi ini tuh kayak dimarinasi dulu gitu guys Supaya garam dan juga ladanya tuh meresap Lalu kita diamkan dulu sekitar 10 menit Lanjut setelah itu kita masukin bumbu yang udah kita siapkan tadi Kita masukin semuanya Setelah itu kita kasih minyak kelapa Lalu kita aduk-aduk Sampai kita olesin ke semua permukaan ayamnya Sampai rata ya guys Jadi kalau ayam betutu tuh emang kayak gini guys Dia tuh kayak dengan rempah Dan banyak banget kayak gini kan Terus dia tuh memang gak halus Jadi dia memang kasar gini ya guys Nah terus lanjut kita masukin bumbu wanginya Ini supaya ayamnya wangi Kita masukin semua Terus kita balurin ke semua ayamnya Sampai semua permukaan ayamnya terbaluri sama bumbu-bumbunya ya guys Sampai rata Nah ini tuh udah tercampur rata Lanjut kita siapkan wajan Kita kasih 2 liter air Atau secukupnya air Sampai airnya tuh meng-cover ayamnya guys Jadi ayamnya terendam gitu Nah lanjut kita masukin ayam Dan juga semua bumbunya Yang ada di wadah ayamnya itu Kita masukin semua Oke guys setelah itu Kita masukin serai yang udah digeprek Supaya aromanya keluar Kemudian daun salam dan juga daun jeruk Masing-masing 2 lembar Gula merah Lalu kita aduk rata Kemudian kita tunggu sampai Airnya mendidih seperti ini ya guys Lalu sesekali kita harus balik Supaya ayamnya matang sama rata Oh iya aku lupa guys Jangan lupa untuk ditambahkan garam lagi Supaya lebih gurih Kalau kalian suka kaldu boleh ditambahin kaldu Kalau aku udah aku skip aja Karena disini rempahnya banyak banget Kemudian ayamnya nanti juga bakalan keluar kaldu Nah kita tunggu sampai Airnya tuh menyusut ya guys Sampai bener-bener menyusut Tuh sampai seperti ini ya guys Jadi tuh kuahnya udah tinggal nyemek-nyemek aja Tuh kayak gitu ya Jadi kuahnya gak terlalu banyak Dan bubunya tuh udah meresap semua ke ayam-ayamnya Ini tuh baunya enak banget guys Enak pake banget banget Nah walaupun ayam betutu ini Bumbunya banyak banget Tapi masaknya mudah kan Kalian wajib banget rikut Oke gak usah lama-lama Langsung kita buktikan ke suami aku Ayam betutunya udah jadi Aroma-aroma banyak Buat banget Gak sabar buat nyobain oke Gak perlu lama-lama Yuk langsung aja kita buktikan Ayamnya Satu ekor Kita potong jadi dua Jadi gede banget Ini kuahnya udah gue taruh di nasi angetnya Langsung Gak perlu lama-lama nih Gue mau campur-campur Soalan pertama buat kalian Wow sikat guys Rasanya Gurik Asihnya pas Yang spesial lagi Rempah-rempahnya Gak nahan rempah-rempahnya Kuat banget Kalian bisa Baca di deskripsi Rempah-rempahnya Bumbunya Apa aja Emang Bumbunya Dan rempah-rempahnya itu banyak Tapi Hasilnya gak mengecewakan Enak banget Spesial banget Bumbunya Bumbunya merasuk sampai Dalam-dalamnya daging Jadi dagingnya itu gak hambar Enak banget Karena dimasaknya agak lama Enak Nyampun Panas Wisertawan Kalau ke Bali tuh Pasti nyari Ayam betutu ini Kalian di rumah Wajib rekuk resepnya ya Oke guys Sampai disini video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video kita kali ini Jangan lupa like Comment and subscribe Share juga ke sosial media kalian Sebanyak banyaknya Sampai ketemu di video kita berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut makan lagi